Terima kasih. 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 Anda. Mau menjadi mu'min, mau menjadi kafir, silahkan. Tapi nanti ketika Anda kembali kepada Allah, seluruh makhluk kembali kepada Allah, kembalinya dengan asma'ar rahim, ya, itu Allah berikan rahmat khususnya hanya kepada orang-orang mu'min. Nah, inilah makna yang tersirat dalam kalimat inna lillah wa inna yilaihi rojuun. Kita berasal dari Allah, maksudnya ketika kita pertama kali diciptakan, itu dengan asma'ar rahmannya Allah, nanti kembali kepada Allah dengan asma'ar rahimnya. Oleh karena itu, dalam keterangan nanti ketika orang kembali, ketika manusia mati, ya, semua pada gembira. Orang mu'min gembira. Karena melihat bisahroh. Pahala yang enggak sebanding dengan amalnya dikasih balasan yular biasa. Orang kafir juga gembira. Karena kalau terlalu lama hidup di dunia, nanti adabnya lebih lebih banyak lagi. Ya, sama-sama gembira. Cuma kan beda kegembiraannya. Kemudian setelah itu, asma'ar rahmannya. Asma'ar rahmannya. Asma'ar rahmannya ini mengisyaratkan tentang rububiyah mutlaknya Allah SWT. Bahwa satu-satunya rahm itu hanya Allah. Yang lain bukan rahm. Itu rahm-rahm palsu. Pengatur-pengatur palsu. Ya. Dan kemudian ayat Maliki Yomiddin mengisyaratkan tentang kepemilikan Allah yang mutlak juga. Ya. Allah Malik, dia pemilik, hakikat pemilik di dunia dan di akhirat. Dan kepemilikannya baik kepemilikan ektibari atau hakiki. Kepemilikan yang sesungguhnya atau yang bukan. Yang nyata, yang kelihatan atau yang tidak. Itu semua hakikatnya milik Allah SWT. Meskipun kelihatannya manusia yang berkuasa. Tapi hakikatnya adalah semua itu adalah milik Allah SWT. Ya. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa deretan asma tadi, beberapa asma yang ada dalam surat Al-Fatihah tadi merupakan esim kuli, merupakan as, nama yang menyeluruh. Ya. Dan dimulai dari apa namanya, rububiyah Allah SWT dan berakhir kepada malikiyah Allah SWT. Ya, malikiyah middin. ini perlu perhatian bahwa ketika makna malikiyahnya Allah SWT kita pahami dengan baik, maka makna rububiyahnya akan kita pahami juga dengan baik. Dengan kata lain maksudnya, kalau kita enggak paham tentang malikiyahnya Allah SWT, kita enggak akan paham juga tentang rububiyahnya Allah SWT. Ya, karena ini ada hubungan ya, nanti ada hubungan ya. Karena malikiyah ini, kepemilikan ini kan bagian daripada rububiyah. Ketika Anda memiliki sesuatu, berarti Anda menjadi rok pengatur dari sesuatu itu. Anda berat mengatur. Yang punya pasti ngatur. Sesuatu yang dimiliki pasti dia punya berhak untuk ngatur. Mau ditaruh di mana, mau dipakai, mau dirusak, mau disempen, itu haknya, itu namanya hak kurububiyah, hak tasarruf. Karena apa? Karena dia memiliki. Jadi sekali lagi ketika makna apa namanya malikiyah difahami, kita akan memahami makna rububiyah. Nah disini secara otomatis ketika seorang sudah memahami makna malikiyah, bahwa pemilik hakiki itu hanya Allah dan saya tidak memiliki apapun. Meskipun secara zahir saya mempunyai memiliki. Bahkan saya punya hak tasarruf untuk memiliki sesuatu ini saya gunakan untuk apa, saya kasih kepada siapa. Tapi hakikatnya pemilik itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Makanya saya pernah saya katakan kan dalam pelajaran sebelumnya, seorang sufi ketika ada orang ngirim barang, dia tidak bertanya siapa yang memberi kepada anaknya, dia bilang, jangan pernah bilang ini diberi oleh si fulan, diantar, siapa yang mengantarkan. dia tanya-tanya begitu kepada anaknya, ini siapa yang mengantarkan. Lu, ayah. Ini ayah dikasih, dia yang ngasih itu hanya Allah. Dia cuma ngantarin rezekinya ayah saja. Nah ini pelajaran dari orang sufi samping seteliti itu dia ngajarkan kepada anaknya. Karena al-mu'ti, hakikat yang memberi itu hanya Allah. Ketika dia dapat rezeki dari siapapun, dia bilang siapa yang mengantarkan ini, bukan siapa yang memberi. Kalau kita kan biasa itu kan, siapa yang baik, siapa yang ngasih ya kan. Spontan kita. Tapi orang sufi mengajarkan, seorang al-imah rifat mengajarkan kepada anaknya, jangan bilang siapa yang memberi, siapa yang mengantarkan ini. Karena itu hanya tukang pos saja. Itu hanya kurir, itu hanya mengantarin rezeki saja. Nah. Nah ketika seseorang memahami makna malikiyah ini bahwa pemilik hakikiyahnya Allah, maka syirik secara otomatis akan lenyap dari orang itu. Saya sudah pernah sampaikan bahwa kebanyakan manusia itu melakukan syirik dalam hal apa? Bukan syirik dalam hal kholikiyah. Tapi syirik dalam hal apa? Sekelah lain ya. Dalam rububiyah. Dalam pengaturan. Semua kita percaya bahwa Allah menciptakan kita. Tapi yang memberi rezeki hanya Allah. Percaya enggak? Kalau enggak ada itu, wah saya makan dari mana? Banyakan kita kan? Kalau enggak ada sifulan, saya dapat apa? Saya dari mana? Dari. Kalau enggak ada toko ini, saya gimana nanti usaha saya. Kalau enggak ada sawah, gimana? kamu yang nanam atau saya nanam? Kalau petani ditanya itu kira-kira jawabnya apa? Pasti. Mas, Gusti Allah. Mas, saya yang nanam. Itu sudah serik itu. antum tazra'unahu amnah nuzzari'un. Kamu yang nanam atau saya? Pasti dia jawab loh, saya. Ya saya, Gusti Allah saya. Saya yang capek-capek. Saya yang capek kok. Perantaranya saya. Nah kata Allah, ketika kamu mengatakan perantaranya saya itu sudah serik. Iya. Karena kata Al-Quran ini, surat al-wakiyah. antum tazra'unahu amnah nuzzari'un. Sama-sama yang usaha apapun, profesi apapun. Sampai dapat rezeki dari mana? Oh saya dapat rezeki karena ini. Karena toko ini, karena ini. Macam-macam gitu kan? Ketika kamu mengatakan bahwa rezekimu dari apapun kamu mengatakan itu sudah serik. Itu sabab-musabab saja. Tapi itu langsung dari Allah. Hanya saja Allah model mendistribusikannya, membaginya lewat toko ini, lewat ini, lewat ini. Itu pintu-pintu saja. Wailah, gudang rizkinya itu dari Allah. Allah menurun. Nah ini, kebanyakan kita melakukan syirik rupubia. Karena itu para nabi, itu perhatikan, bahasa para nabi yang sekian banyak, ribuan nabi diutus itu, ketika mereka di tengah-tengah umatnya bilangnya apa? Ini Rasul Rabbil Alamin. Saya ini utusan Rabb. Bukan ini Rasul khalikil Alamin. Enggak? Saya ini utusannya sang pencipta. Bukan. Saya utusannya Rabb dia yang mengatur kalian semua. Termasuk apa rezeki kalian, apa kehidupan kalian itu sudah, itu sudah manajemennya dari Allah. Kalau kalian sadar, nah kebanyakan syirik itu sekali lagi bukan dalam syirik dalam khalikiyah, tapi syirik dalam rupubia. Nah ketika seorang betul-betul menghayati surat Al-Fatihah, dia meyakini ya Allah, saya bukan pemilih apapun. Pemilih dohir, pemilih batin, pemilih apapun saya bukan. Pemilih hakiki hanya kamu ya Allah. Saya bukan memiliki diriku, saya bukan pemilih akalku, saya bukan pemilih khayalku, saya bukan pemilih pendengaranku, penglihatanku, apapun semuanya. Nah dengan pemahaman seperti ini, dan ini pemahaman ini bukan di ini loh, di otaknya enggak betul-betul sampai ke hatinya, ini suhud kalbi, dia menyaksikan itu dengan hatinya. Baru orang dianggap sudah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak syirik lagi. Baru dia layak ketika dia sholat, takbir, dan mengucapkan dalam fatihahnya, iya kanabudu wa iya kanastain. Jadi ketika seorang berdiri di hadapan Allah dan membaca surat al-fatihah, mengucapkan iya kanabudu wa iya kanastain, dia sudah menafi kenapa rububiyah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk rububiyah ditolaknya, yang mengatur, yang mengendalikan kehidupanku hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi yang lain, Malikiyah dia juga menafikan kepemilikan selain Allah. Kalau begitu apa? Kalau orang sudah menetapkan menetapkan rububiyahnya Allah, menetapkan Malikiyahnya Allah, kalau gitu dia punya apa kira-kira? Kang Harun. Terus apa yang dimiliki dia? Hah? Enggak punya apa-apa. Ah, kosong. ini. Jadi tauhid itu kekosongan. dia sampai kepada titik apa? Saya kosong. Saya nol besar. Nah, berarti ini fakir mutlak. Jadi dia menetapkan rububiyahnya milik Allah, yang mengatur hanya milik Allah, pemilik hakikihannya Allah. Lalu kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Saya fakir mutlak. Enggak punya apa-apa. Nah, disini dia sampai kepada titik kekosongan. Titik kefakiran. Nah, ketika kita ketika seorang sudah sampai kepada titik kefakiran mutlak, kata ahli ma'rifat, man wajadal fakra wajadallah. Siapa yang sampai pada titik kefakiran dirinya, dia sudah menemukan Allah. Baru dia layak untuk mengucapkan, iya kanak budu wa iya kanastain. Jadi ada alasannya kenapa sebelum iya kanak budu wa iya kanastain. disitu dijelaskan robbul alamin malik yomitin. Ini peletakan ini ada hikmahnya. Dan ini mungkin agak jarang dan saya belum pernah dapatkan penjelasan ahli-ahli tafsir yang menjelaskan apa hubungannya malikiyah dan rububiyah dengan ubudiyah. Disini malam ini kita mendapatkan itu. Saya mencoba menjelaskan hubungannya malikiyah rububiyah dan ubudiyah. Ada hubungan yang sangat-sangat erat disitu. Ya. Dengan kata lain surat al-fateha ini disusun sedemikian rupa ketika orang betul-betul menghayati dan terdapur terhadap surat al-fateha menggiring seseorang kepada makom kefakiran mutlak. Ya. Lu sudah betul-betul faham orang. Digiring orang sedemikian rupa. Kamu percaya bahwa Allah itu adalah Rabbimu. Bahwa Allah itu adalah malikmu. Ya. Nah. Lalu kamu siapa? Kamu fakir mutlak. Nah setelah itu baru kamu layak untuk menghadap kepada Allah dan kamu mengucapkan iya kana budu wa iya kana setahil. Nah menurut istilah ahli ma'rifat ketika orang sampai kepada perkataan iya kana budu berarti dia sudah sadar disini. Sebelumnya makom pada makom malikia sebelumnya pada makom rububia dia mengalami kevanaan. Wah kalau begitu saya gak ada artinya. Rob Allah malik Allah lalu saya ini hidup untuk apa? apa yang harus saya lakukan ya Allah? Allah jawab kalau begitu kalau kamu sudah menyadari bahwa Rob itu hanya Allah malik itu hanya Allah tugasmu apa? Beribadah kepadanya. Kamu abad kalau begitu. Baru kamu mengucapkan iya kana budu wa iya kana setahil. Ya menurut alimah ma'rifat iya kana budu wa iya kana setahil ini disebut dengan makom mahwu ba'dal mahwu asahwu ba'dal mahwi ya sadar satu makom kesadaran setelah sebelumnya tidak sadar. Ketika makom malikiyah rububiyah orang itu makom kevanaan. Orang tenggelam dalam rububiyahnya Allah malikiyahnya Allah kalau begitu saya bukan sahabat-sahabat saya bukan apa-apa semua yang mengatur ini yang mengendalikan kehidupan ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin hanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya Allah diyud'imuni wa yasqin wa idha maritu fahuwa yasfin dia yang memberi saya makan yang memberi saya minum kalau saya sakit dia yang menyembuhkan nah syiriknya orang awam waduh ketika dia ketemu sebuah dokter dan dengan perantara dokter itu dia sembuh kemudian dia mengucapkan wah kalau gak ada dokter itu gak tahu nasib saya ini sudah syirik bahwa betul kesembuhanmu karena dokter tapi ketika kamu mengucapkan bahwa kalau gak ada dokter itu gak tahu Nabi Ibrahim memberikan sebuah pelajaran tawhid disini bahwa yang menyembuhkan hakikatnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi bukan berarti kita gak perlu ke dokter bukan berarti kita gak perlu ikhtiar tidak tapi hakikat tawhid ini ketika sebab utama itu musabibul asbab itu kamu lihat hanya Allah yang lain itu kamu gunting sebab-sebab yang lain itu kamu lihatnya Allah maka dalam surat Al-Fatihah ini manusia menjadi fanak dalam rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam malikiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika fanak manusia sudah namanya orang kefanaan dia hancur dia punah dia bukan apa-apa dia bukan siapa-siapa Sa'di memberi sebuah perumpamaan menarik dalam sebuah syairnya dia bilang hakikat manusia itu umpama kamu ya manusia kefakiranmu itu umpama tetesan air hujan di tengah samudera di tengah air laut itu iya kan terus tetesan air hujan itu di tengah laut ketika ditanya eh coba temukan dirimu dimana kamu posisimu di antara air laut yang begitu banyak maka tetesan air hujan mengatakan apa saya bukan siapa-siapa saya bukan apa-apa di tengah samudera yang begitu luas yang begitu banyak saya cuma satu tetes nah ketika manusia menyadari kefakiran mutlaknya disini baru inayah dari Allah akan turun baru pertolongan dari Allah akan turun ya secara indah Sa'di penyair itu menggambarkan ketika seorang menyadari bahwa dirinya adalah tidak ada artinya dia katerah dia hanya setetes di antara samudera lautan yang begitu luas lalu disitu muncul sodaf sodaf ini semacam kerang kerang yang katanya ini keyakinan orang-orang dulu bagaimana sebagian kerang itu bisa menghasilkan batu permata ada permata batu-batu yang berharga batu-batu milia katanya sodaf itu tadinya dia gak punya apa-apa kosong dia lalu dia terbuka mulutnya membuka begini dia terbuka lalu ada satu tetes air yang masuk di mulutnya kemudian ditutup sama dia setelah menutup kerang itu dia lari ke dasar lautan ke dasar lautan berdiam sekian lama lalu dari situlah dia menjadi batu menjadi permata mengkristal tapi diperoleh dari mana permata batu-batu mulia tadi dari kefakirannya dari ketiadaan dari kekosongan itu perumpamaan manusia luar biasa tadi memberi sebuah perumpamaan ketika manusia meyakini kefakiran dirinya disitu Allah akan memberikan kekayaan kepada dia ada orang fakir tapi mental kaya ada itu namanya ya kan kekayaan itu bukan loh tapi kok sudah ini dia sudah yakin bahwa yang mencipta Allah malik itu Allah tauhidnya luar biasa tapi secara tohir orang ini biasa-biasa loh memang orang itu gak mau kaya tapi mentalnya mental kaya dan orang mengira dia orang kaya daripada orang kaya tapi dipikir orang miskin atau orang kaya tapi mentalnya miskin pernah denger gak ada orang kaya mencuri barang-barang yang tidak berarti iya itu juga kan korup itu kan makan bukan gak punya rumah dia mobil berderet iya kan tapi masih korupsi itu kan berarti mental miskin sebetulnya kurang kurang masih kan ragus dan sebetulnya itu adalah kefakiran ketika orang masih terus-terus tidak puas terus itu bentuk siksaan dari Allah swt nah kan disarakan dalam al-guruh yah sabun enas agniya aminat ta'afuf iya kan orang mengira dia orang kaya karena ta'afuf afaf hidupnya itu kona'ah nah itu tadi orang-orang yang menyadari kefakiran dirinya orang kaderajatnya nah jadi ketika pada makom orang pada makom malikiyah rububiyah itu makom kefanaan makom mahwudia terhapus dia bukan siapa-siapa ya dia gak bisa dibaca seperti tulisan ketika dihapus dia sudah bukan siapa-siapa dia gak punya makna nah setelah dihadapan Allah dia mengucapkan iya kan na'budu lalu begitu kalau begitu saya bukan siapa-siapa saya abdi apa yang harus saya lakukan ya Allah kalau kamu betul-betul kamu abdi kamu hamba nurut padaku ibadah kepadaku tunduk padaku siap dia gak punya pilihan ya seperti seorang budak dia gak mau pilihan hidupnya bahkan dia gak punya pilihan namanya gak punya mau dikasih nama gentong mau dikasih terserah pemilik tuannya kan mau dia dipindah mau dia dikasih makan gak dikasih makan pakaian apa dia gak punya gak punya ikhtiar sama sekali seperti seorang budak itu perumpamaan seperti itu dia apa namanya abdi mutlak dan tidak ada pilihan buat dirinya nah saat itu dia menyadari kefakiran dirinya dan saat mengucapkan iya kanabud wa iya kanastain ya disini dia sampai kepada makom sahwu badal mahwi dia sadar dia melihat Allah SWT dia menyaksikan kehadiran Allah SWT karena itu dia mengucapkan iya kanabud wa iya kanastain nah disini sampai dia kepada makom ubudiyah nah makom ubudiyah ini ujungnya kemana akhirnya kemana batinnya kemana batin daripada makom ubudiyah makom ubudiyah makom yang tinggi kalau sudah orang sampai kepada makom ini selesai seluruh makom yang lain akan bisa dicapainya batinnya kemana makom ubudiyah ini makom ubudiyah mengantarkan seorang kepada makom rububiyah jadi kembali lagi akhirnya kembali kepada yang pertama karena kamu kenapa kamu menjadi kenapa kamu menjadi abad kamu disuruh menyembah karena kamu bukan rob karena kamu bukan malik kamu nurut saja kata Allah nanti kalau kamu sudah betul-betul menyembah kepada Allah kamu mau merasakan makom rububiyah saya kasih kata Allah ini saya kasih saya cicipkan kepada kamu makom rububiyah nah ini poin ini gak banyak difahami oleh orang-orang yang sok bertauhid mengatakan apa kembali harus kita bertauhid jangan sirik kepada Allah sirik kepada Allah bukan berarti gak percaya sebagian keistimewaan Allah itu diberikan kepada hambanya tentu dengan izin Allah ketika orang betul-betul hamba hambanya Allah dia mendapatkan karomah karomah inaya inaya dari Allah dan itu tidak mesti nabi karena makok nanti ada marotib rububiyah tingkatan tingkatan jenjang jenjang rububiyah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya ya kalau pawang hujan bisa mengendalikan hujan supaya gak apa tidak turun di suatu area kalau wali Allah bukannya satu kota satu negara bisa itu kan berarti makom rububiyah dia kan yang mengatur hujan itu mestinya gusti Allah kan gitu tapi diturunkan misalnya kepada malaikatnya dan disini bisa diturunkan kepada siapa wali Allah dan itu bukan sesuatu yang mustahil itu ada dasarnya jadi batin daripada makom ubudiyah adalah makom rububiyah ya itu batinnya apa dasarnya satu hadis kutsi Allah mengatakan abdi atikni ya ajaluka misli hayambaku kamu taat kepadaku nanti saya buat kamu seperti aku maksudnya apa saya buat seperti aku jadi Tuhan juga kan enggak enggak ada Tuhan cuma satu kan gitu kamu memiliki keistimewaan keistimewaan yang aku miliki kata Allah salah satunya apa makom rububiyah saya kasih kamu nanti tentu dengan izinku aku bisa mengatakan kepada sesuatu apa kun Allah kan begitu kun faya kun wali Allah bisa enggak ya bisa cuma beda dengan izin Allah ya kan dengan izin menghidupkan orang mati selain Allah bisa enggak siapa ya kan nabi kan ada kan tapi kan bi'idnillah bisa orang mati dihidupkan kemudian siapa itu balambauro bukan seorang nabi seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel balambauro itu punya nafas wali kalau zaman sekarang kayak ahli paranormal lah balambauro itu enggak buka praktek sudah viral orang lumpuh orang itu enggak perlu pakai opat ini sebul parah ayo lagi itu Al-Quran bilang ini bukan dongeng kalau ini enggak percaya enggak percaya kepada Al-Quran diisalkan dalam Al-Quran ada seorang dari hamba kami yang menguasai Ismullahi La'adam saktinya luar biasa itu balambauro cuma karena dia khasut dia kepingin dia bayangkan karena kesaktiannya itu karena kehebatannya itu mestinya dia yang jadi nabi kan ternyata bukan dia kan nah ini khasut nah ini biasalah penyakitnya sama-sama nah ini khasut nah ini khasut bahaya akhirnya apa kata Al-Quran Van Salah seluruh ilmunya habis karena khasut tadi itu bukan nabi tapi mencapai makom kunfayakun aj'alu kamisli tagulu lisyayin kunfayakun nah jadi kembali lagi bahwa ketika seseorang meyakini bahwa rububiyah itu hanya munhasir hanya terbatas kepada Allah malikiyahnya untuk Allah berarti apa dia secara otomatis menetapkan ububiyah untuk dirinya Rabb hanya Allah yang mengatur kehidupan ini hanya Allah riskimu kehidupanmu semua itu adalah Allah yang ngatur dan pemilik hakiki hanya Allah kalau begitu apa secara otomatis kamu mengakui bahwa dirimu adalah abad nah ketika orang sampai mahkom ini karena dia meyakini dirinya abad yaudah gak ada gurur gak ada lagi kesombongan gak ada takabur gak ada kepongkahan gak ada arogansi gak ada abad ya saya misalnya ini cukup mengherankan bagi orang seperti kita ada seorang sufi ada seorang halimah rifat sepanjang hidupnya gak pernah selonjuran bukan karena ada orang lain kalau nabi terkenalkan di hadapan orang gak pernah selonjur dia ketika ditanya kenapa kamu gak pernah selonjuran di hadapan kan gak ada orang melihat saya malu di hadapan Allah dia merasa selalu diawasi oleh Allah adabnya sampai seperti itu nah nah manusia manusia biasanya tunduk manusia biasanya nurut di hadapan siapa rob siapapun yang menjadi robnya seorang anak kenapa tunduk kepada orang tuanya karena menganggap orang tuanya sebagai robnya seorang murid kenapa tunduk kepada gurunya karena dianggap gurunya sebagai robnya nah yang menarik ketika dalam ayat al-quran disini orang-orang yang paham tentang ilmu sastra arab ini mufidul hasr ya katakan menunjukkan artinya sebuah eklusif keterbatasan bahwa hanya yang disembah ini hanya Allah ketika hanya berarti apa tidak selainnya nah ketika dikatakan hanya Allah yang kita sembah karena sebelumnya kita sudah memahami apa makom rububiyahnya Allah dan makom malikiyahnya Allah ya Allah aku tahu aku bersaksi aku menyaksikan ya aku memahami tapi bukan pemahaman di akal kita bukan pemahaman ilmiah tidak wailah setiap kita memahami itu bahwa Allah itu malik kita rob itu kita tapi suhud kolbi kita belum ya tapi yang ketika ini orang ini orang betul-betul mengucapkan iya kanakbudu wa iya kanastain dia sudah sampai kepada suhud kolbi penyaksian hatinya menyaksikan bahwa betul-betul Allah ini adalah malik betul-betul Allah ini adalah rob robku baru dia berhak untuk mengucapkan iya kanakbudu wa iya kanastain tetapi kebanyakan kita tidak kita sebetulnya secara dohir kita mengucapkan iya kanakbudu wa iya kanastain tetapi hakikatnya nakbuduka wanastainu bikah ini beda maknanya ketika nakbuduka berarti apa Kusti saya juga menyembah kamu tapi juga selain kamu yang kira-kira itu memberi saya keuntungan juga saya sembah saya perhatikan saya puji dan lain sebagainya selain saya minta tolong kepadamu Kusti tapi kedukun juga yang kelihatan juga membantu saya saya juga percaya ini berarti bukan wa iya kanastain nah kebanyakan kita berarti apa ketika kita mengucapkan iya kanakbud wa iya kanastain di dalam perkataan itu tidak ada kejujuran kita tidak jujur ada kebohongan dan kemunafikan ketika kita mengucapkan iya kanakbud wa iya kanastain ya dengan kata lain ketika kita mengucapkan ya Rabbul Alamin kita tidak percaya bahwa Allah itu Rabbul Alamin Rabbul seluruh alam seluruh itu Allah yang ngatur kita mengucapkan saya juga Rabbul kalau saya tidak usaha dari mana saya dapat rezeki kalau bukan karena saya keluarga saya bakal kelimpungan siapa yang bisa mengatur kalau bukan karena saya kalau sering kita kalau bukan karena ini kalau bukan karena itu ini semua bentuk syirik semua secara tidak sadar kita kita mengklaim diri kita sebagai Rabb selain Allah Gusti Allah Rabb tapi saya juga Rabb meskipun Rabb kecil ya kan Rabb kelas RT RW kelas keluarga ya kan iya begitu juga kebanyakan masyarakat berkantung kepada negara wah kalau Fulan enggak jadi presiden wah nanti keadaan kacau ekonomi kacau ini kira-kira bentuk syirik atau tidak kalau tidak diizinkan oleh Allah siapapun enggak bisa mau bupati mau presiden enggak bisa dia enggak akan mampu kalau tanpa izin Allah SWT ya ada ada anekdot tapi ya enggak ada kitabnya ini anekdot saja ada orang sholat waktu dia baca Al-Fatihah suaranya keras dia baca ketika sampai kepada iya kanakbuduwa iya kanastain dia enggak baca iya kanakbuduwa iya kanastain tapi nakbuduwa wanastainu ditegur kamu tadi Fatihahnya salah yang benar itu iya kanakbuduwa iya kanastain kenapa kamu bacanya nakbuduwa wanastainu karena saya ini masih belum bisa ngamalkan saya bohong saya enggak mau bohong ya kan hakikatnya nakbudu tapi kamu mengganti terjadi berdebatan enggak selesai ya kan memang secara kalau kita ganti nakbuduwa wanastainu enggak boleh ya kan itu mengganti tapi secara hakikat kita belum mengucapkan iya kanakbuduwa iya kanastain itu kita palsu kita bohong karena hakikatnya kita belum menyembah Allah SWT nah nanti ini kita bisa fahami ketika kita menjelaskan makna apa sih makna ibadah itu hakikat ibadah itu apa maka ibadah ini merupakan sebuah ketaatan khusus ini makna ibadah mungkin baru antum denger ibadah ini ibadah yang disatakan dalam ayat iya kanakbuduwa iya kanastain merupakan bentuk ketaatan khusus karena tidak setiap ketaatan itu ibadah seorang karyawan taat kepada majikannya apa itu ibadah karena hadah taatnya karena karena hadah karena hulus ya kan pembantu taat kepada majikannya apa itu ibadah karena hadah ya kan atau karena takut pada majikannya itu tidak mesti ibadah setiap ketaatan tidak mesti ibadah ibadah ini bentuk ketaatan yang khusus kalau saya ditanya apa definisi daripada ibadah itu ini kalau menurut saya setelah saya telah makna ibadah itu adalah sebuah ketaatan tapi disertai dengan khudu dan khusus ya khudu ketaatan artinya kedamaian ketenangan batin ya khusus ini lebih kepada ketenangan sifatnya anggota badan jawari dari doir dan batin lah gampangnya khudu dan khusus jadi sebuah ketaatan yang disertai dengan patuh mutlak hati menerima badan juga sergeb untuk menjalankan tapi saya tambahin lagi musbikon bilhub tapi didahului dengan apa cinta didahului dengan cinta dan dalam cinta ini ada pasti ada makrifat karena saya gak percaya ada cinta tanpa makrifat nah itu makna ibadah jadi kalau orang betul-betul beribadah kepada Allah pertama dia betul-betul patuh kepada Allah hatinya menerima ibadah itu badannya siap ya kawwi ala khidmatika jawari dalam doanya saya dinari ya Allah kuatkan fisiku ini dalam mengabdi kepada mu ya Allah jadi badan juga ya ikut karena kalau ketika semangat datang semangat sedingin apapun cuaca masih bisa tahan bisa ngikut tapi kalau sudah semangatnya melempam niatnya lemah biasanya badannya malah pas lagi kurang enak tambah ngikut sudah mendingan tidur ya kan nah kemudian inti daripada ibadah tadi itu didahului dengan cinta jadi kalau ibadah dorongannya cinta ini yang membedakan dengan ibadah-ibadah biasa hanya karena kebiasaan saja ya seperti kemarin ya di tempatnya Kang Rahmat kan saya jelaskan ketika Rasulullah capek dari pulang perang khaibar menuju Madinah itu namanya Yomul Ta'aris menurut istilah orang Arab malam yang sangat melelahkan bagaimana Rasulullah mengusir rasa lelahnya ini apa minum jamu atau apa tidak panggil Bilal Ta'al ya Bilal Arihna ya Bilal Bilal hibur dengan apa dengan suara Adan dengan dengar suara Adan capeknya Rasulullah perjalanan pulang dari perang loh ini jalan kaki berjalan menggunakan kuda menggunakan onta menuju Madinah dari khaibar menuju Madinah itu rasa letihnya begitu dengar suara Bilal kata Rumi suara Bilal ini karena suara ketika berasal dari jiwa yang sempurna suaranya sempurna wailah secara doir Bilal itu gak fasih gak fasih-fasih amat lah istilahnya Adannya gak pake Tajuit lah kalau bahasa sekarang ada sebagian dia gak bisa bedain antara Rasin dan Sot tapi apa yang yang Rasulullah kenapa pilih Bilal karena ini orang hatinya bersih karena ini orang jiwanya suci suara dari jiwa yang sempurna suaranya juga sempurna karena itu Rasulullah terhibur dengar suaranya Adannya Bilal kita dengar suara Adan wah malah sumpah cepat maneng Adan maneng ya kan apalagi kalau Adannya suaranya kurang bagus nah jadi ibadah menurut Ali Ma'rifat itu bukan taklif tapi tashrif kehormatan dia panggilan bukan bukan taklif kalau menurut ahli VK kamu sudah balik wajib sholat udah pokoknya sholat secara VK aturan-aturannya rukunnya kamu jalankan gak ada yang melanggar tidak membatalkan sholat atau puasa sudah sah secara VK tetapi apa sah secara tak sah beda lagi beda lagi beda lagi sholatnya orang yang kikir sah gak secara VK sholatnya orang yang habis berantem sama istrinya sah gak sah secara VK karena VK gak membahas itu sholatnya orang yang memandang orang lain dengan kebencian sah gak secara VK ya sah karena VK gak melampau itu tapi ketika ditanya ahli orang sufi imam Ghazali ketika ditanya ya nanti dulu ibadahmu gak akan me'raj gak akan naik ke atas untuk naik ke atas ibadah ini harus bersih jangan-jangan turun ke bawahnya bahwa ilulimusalin nah nah kebanyakan kita sebetulnya belum melakukan ibadah karena ibadahnya tadi karena ibadahnya karena takut atau karena mengharap sesuatu mengharap surga lah makanya kalau istilahnya diberitakan Allah tidak akan menyiksa hambanya tidak ada neraka kira-kira masih ada orang orang beribadah gak kita-kira diumumkan misalnya pemberitahuan bahwa Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya lagi silahkan mau sholat gak sholat sama aja kira-kira tutup masjid ya makanya saya bilang kan ajaran tasawuf ini ini standar tinggi dari beragama memang memang gak bisa untuk semua orang makanya saya bilang kalau hanya beragamanya untuk mendapatkan surga dan neraka itu surganya orang awam dan Allah sangat luas rahmatnya semua orang insya Allah selama masih ada keimanan sekecil apapun akan mendapatkan surganya Allah tapi kalau mendapatkan makom khusus nah ini perlu usaha lebih nah oke sedikit lagi makom ubudiah ini merupakan makom yang tinggi makom yang agung setelah orang sampai kepada makom ubudiah dan dia betul-betul menjadi hambanya Allah SWT Allah kemudian mengambil tangan hambaku abdi kamu betul-betul hambaku diantarkan oleh Allah SWT sekarang aku jadikan kamu sebagai khalifaku inni jailun filardi khalifah kamu menjadi khalifah maksudnya apa ya Allah khalifah kalau aku gak ada kamu gantikan aku itu makna khalifah pekerjaanku kamu lakukan gak enak gak ada gak enak al-imtisal melaksanakan perintah guru itu jauh daripada adab jangan alasan kurang ajar lah ini perintah guru Allah mengatakan gitu kepada hambanya hey hambaku selamat jempolan kamu kamu sudah menjadi hambaku kamu meyakini aku satu-satunya sebagai robmu kamu meyakini aku satu-satunya sebagai malikmu kamu sekarang sudah menjadi hambaku kamu angkat kamu aku angkat kamu menjadi khalifahku dan ini perintahku bisa nolak gak gak bisa sama ketika seorang guru memerintahkan murid gak bisa nolak karena al-imtisalu khairun minal adab melaksanakan perintah guru itu lebih mulia daripada adab jangan alasan adab lagi jangan alasan etika enggak ketika anda gak nurut kurang ajar kata Allah aku jadikan kamu sebagai khalifahku silahkan asror asror rahasia rahasiaku aku tumplekan kepadamu aku kamu saya kasih kamu rahasia rahasia khazanah khazanahku saya turunkan kepadamu perpendaraan pendaraanku aku berikan kepadamu ini kan segala yang dimiliki oleh insan kamil ini dengan izin Allah bukan dia sendiri kalau istiqlah berarti ada dua Tuhan disini betul lah ini gak banyak difahami sebagian orang yang mencari tauhid gak ketemu ujung disini dia gak paham disini ada miss disini dia gak mudeng dia dia nganggap ini syrek Allah disaing Allah yang menghendaki ini jailun fil ardi khalifah ini menjadi khalifah mempunyai makom ini karena sudah melewati makom ubudiyah itu lah kamu belum sampai ke sana tauhidmu tauhid bodol kok secara pemahaman aja kamu bermasalah kok apalagi secara amalia ketika kamu mengucapkan iya kanakmu iya kanakmu masih bohong kok kamu kamu masih berharap kepada manusia kok harus kita akui ada insan kamil wali itu selalu ada memang gak banyak namanya wali banyak ya bukan wali wali murid wali 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 kemudian dari sini insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan memahami baru kita memahami makna agama itu apa sebelum kita iya kanakbudu wa iya kanasta'in ibadah kita beribadah ada kaitannya dengan agama ibadah ada kaitannya dengan mahab nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan tentang makna ibadah lebih jauh dan utamanya apa namanya makna din sebetulnya din itu kita cari pada diri kita sendiri hakikat tauhid itu sair dalam diri kita sendiri maka surat al-fatihah ini sebetulnya sebuah perjalanan tauhid sair asma perjalanan asma asma Allah kita dikenalkan seolah-olah kita diajak perjalanan oleh Allah melalui surat al-fatihah ini kita piknik kita melakukan sebuah perjalanan safar tapi safar rohani diajak oleh Allah dikasih pemahaman-pemahaman kita safar eh kasih pengetahuan ada alam ada Allah dia punya sifat-sifat seperti ini dikenalkan sedemikian rupa sekomplit mungkin kemudian kita dibikin kosong oleh Allah kamu gak ada alasan ini gak terbantahkan kamu bukan rob kamu bukan malik dan hakikat tauhid itu disini orang memahami siapa sebenarnya rob siapa sebenarnya malik kalau kamu sudah pahami ini paham tauhid baru kamu nanti bisa beribadah nyembah kepada Allah hakikat penyembahan kalau kamu belum bisa memahami ini ibadahmu masih kendor ibadahmu masih belum menghasilkan belum berbuah apalagi buru-buru sampai kepada makom tadi itu ibadah itu hasilnya apa sih makom rupubi jauh daripada itu kamu syarat-syarat dasar ibadah saja belum terpenuhi kok apalagi sampai kepada buahnya ibadah belum jauh masih jauh iya inna sholat salah satu faedah paling dasar daripada ibadah itu apa tanha anilfaksa itu paling dasar loh ya bukan paling akhir yang saya sebut tadi kan paling akhir itu buah paling akhir inna sholat apa itu ayatnya iya inna sholat tanha anilfaksa wal munkar kan begitu kan sholat itu faedahnya mencegah seorang dari perbuatan faksa dan munkar kita lihat sekarang berapa banyak apa berapa banyak diantara kita orang-orang yang rajin sholat tapi faksa dan munkar masih maaf-maaf untuk hanya sekedar menjaga lisanya jangan sampai nyakiti orang lain menimbulkan perpecahan di tengah umat masih belum bisa buru-buru dan kadang-kadang ini bukan orang awam itu emosibahnya bukan orang awam kadang-kadang saya bilang kan ilmu kalau gak hati-hati ilmu ilmu apapun kalau bukan niat untuk tazkiyah akan menjadi hijab akbar hati-hati ilmu tawhid sampai belajar tawhid sekalipun yang merupakan asraful ulum ilmu paling mulia tapi kalau dilakukan tidak dengan niat hati yang bersih itu bisa berbahaya bisa menjadi hijab dan hijabnya ahli ilmu ini hijab yang tebal sekali susah kita lebih baik bilangin orang yang gak paham apa-apa daripada orang yang sudah kadung belajar agama sudah merasa dirinya pinter dia akan melawan mending kita kita memberitahu orang yang awam orang yang tidak tahu apa-apa orang-orang yang niat belajar itu persoalannya nah jadi nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah akan kita jelaskan tentang hakikat agama dan ternyata hakikat agama itu adalah alhub halid din ilalhub hakikat agama itu cinta dan Allah ini sudah menanamkan cinta benih-benih cinta itu kepada makhluknya dan mereka itu faham tahu sebelum turun cinta kepada Allah itu sudah ditanamkan dalam diri kita setelah kita di dunia secara takwini secara di alam sebelum kita alam dunia kita meyakini bahwa Allah itu penyebab diri kita dan seperti seorang anak pasti cinta kepada orang tuanya kenapa? karena dia yakin bahwa penyebab kehadirannya adalah orang tuanya dan itu nanti dijelaskan oleh ahli-ahli akidah bahwa antara kholik dan makhluk ini memiliki hubungan yang kuat dan setiap makhluk pasti suka kepada cinta kepada kholiknya kalau dalam istilah ahli filsafat setiap apa namanya maklul akibat pasti suka kepada penyebabnya maklul dan Allah apapun yang menjadi penyebab sesuatu itu pasti dicintai nah manusia juga begitu ketika sadar bahwa so apa namanya almun im hakiki pemberi nikmat hakiki itu hanya Allah SWT maka dia akan bersyukur kepada Allah SWT dia akan berterima kasih kepada Allah SWT dia akan mencintai Allah SWT nah ketika surat al-fatihah ini kita dalami kita hayati itu akan menghadirkan cinta dalam diri kita insyaallah nanti detailnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT membuka hati kita menerangi hati kita dan menghilangkan dari diri kita sifat-sifat tercelah tujuannya kita belajar ini terutama dari belajar Al-Quran apalagi dengan tafsir sofistik seperti ini tujuannya adalah terutama saya sendiri dan jamaah disini membersihkan hati jangan membenci siapapun jangan memusuhi siapapun terutama orang-orang dekat kita sabar dan sabar itu harus jangan ego sebagai orang tua jangan ego sebagai apapun sampingkan itu semua layanilah layani saat seorang itu melayani kita atau tidak dan itu memang tidak mudah layanilah saat kita mendapatkan imbalan kebaikan atau malah keburukan tidak masalah itu ujian yang tidak mudah tapi ketika kita bisa melampau itu kita akan sampai kepada hakikat agama hakikat agama itu adalah melayani sama manusia mencintai sama manusia sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT membuka hati kita menerangi hati kita menghindarkan dari diri kita al-balak dan bencana mudah-mudahan kangujang insyaAllah dalam perjalanan umrohnya dari berangkat sampai di sana insyaAllah dalam keamanan Allah SWT dalam salama begitu juga jama-jama haji yang berangkat siapapun dari kaum muslimin dari manapun wa'ala musafiril muminin insyaAllah wahusnul khuluk wahusnul khuluk wahtuhuril galab insyaAllah wahtazkiyah wal-walwus'afir rizik insyaAllah al-adhiniyah wa'al-gilun niyatin salihah dan mudah-mudahan yang lain yang belum umroh ya insyaAllah bisa nyusul kangujang ya berikutnya insyaAllah sudah ada beberapa dari jamaah disini terutama yang belum insyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan untuk umroh dan haji di tahun-tahun yang akan datang ala dhiniyah wa'al-gilun niyatin salihah wa'ala hadratin nabi Muhammad s.a.w s.a.w siril fatihah walhamdulillah ya rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pelambai ini buka alas ayo iya enggak bapak s.a.w 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 Terima kasih.